Hai semuanya, di video kali ini aku akan membahas sedikit materi seputar proverb atau peribahasa dalam bahasa inggris berserta beberapa contohnya yang sudah sangat populer If you want to know about it, please watch it Yang pertama yaitu Absence makes the heart grow sponder Peribahasa ini menggambarkan hati yang sangat menginginkan sesuatu ketika hal itu sudah tidak ada Seperti ketika seseorang mendengarkan kita, maka kita akan sangat merindukan mereka Yang kedua yaitu The early bird catches the worm Peribahasa ini menunjukkan bahwa seseorang yang dapat melakukan sekali lebih cepat, maka dia akan mendapatkan manfaatnya Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal peribahasa ini seperti Siapa cepat dia dapat Tiga, the grass is always greener on the other side of the fence Peribahasa ini menggambarkan sebuah kecumburuan Di mana manusia selalu membandingkan dirinya dengan yang lain, dan juga selalu bahasa kurang Dalam peribahasa Indonesia, kita mengenalnya sebagai rumput tetangga selalu lebih hijau Yang keempat yaitu Don't bite off more than you can chew Terkadang banyak sekali orang-orang yang meremehkan segala hal sehingga mereka mengambil setiap tantangan namun berakhir menyesalinya Oleh karena itu, penting sekali bagi kamu untuk mengenali terlebih dahulu apa kelebihanmu dan kemampuanmu baru kamu mengambil setiap tantangan yang ada di depan mata Yang kelima yaitu, live part cannot change its part Peribahasa ini menunjukkan bahwa setiap manusia terlahir dengan karakter mereka masing-masing Dan tidak ada manusia lain yang dapat membuatnya walaupun mereka sudah berusaha sekeras apapun Oleh karena itu, penting lagi kita untuk menerima mereka apa adanya Itulah beberapa proverb atau peribahasa-bahasa Inggris yang cukup berbelan Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini dengan teman-teman kamu Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita yaitu Channel ID Dan follow Instagram kita atidationary.indu See you on the next video, bye! Terima kasih telah menonton!